Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi Imam Syafi'i, Hobi Cerdas. Kali ini saya akan membahas sedikit lebih detail tentang no-cal. Pesawat tenaga karet model no-calorie atau yang kita sebut kepengan, kurus, wayang. Sekarang kita analisa atau kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi dengan pesawat tenaga karet model no-calorie. Free flight pesawat tenaga karet, terutama yang model no-cal seperti ini, dia mengambil dari satu sudut pandang kiri ataupun kanan. Nah, sehingga terlihat masih utuh untuk bagian bodi pesawat tersebut. Nah, karena dia terbang kalau seumpama saya, saya mengharapkan saya di sini, dia terbangnya ke kiri. Sehingga bagian motor stick dan karet tidak terlihat dari samping kiri. Nah, yang kita harapkan adalah dia terbang ke kiri, Jadi, glidingnya ketika putaran karet habis, dia juga gliding ke kiri. Ini banyak diterbangkan di dalam ruangan indoor free flight. Ada juga yang dilombakan atau dikompetisikan. Kemudian, karena dia hanya mengambil satu bagian fuselage, satu sudut pandang kiri ataupun kanan, maka penempatan dari karet motor stick, as baling-baling, dia akan lebih banyak berat di sebelah kanan. Ini kalau kita terbangkan, maka dia akan belok ke kanan, karena beban akan banyak di kanan. Untuk saya sendiri mencarinya terbang ke kiri, gliding ke kiri. Oke ya, nah, itulah yang menjadikan dia cukup sulit untuk kita trimming, supaya terbang stabil sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau seumpama 34 cm ini bebannya di atas 10 gram atau di atas 14 gram, maka karet akan butuh ukuran yang lebih besar, sehingga bebannya akan semakin bertambah di sebelah kanan. Nah, pertama harus kita bikin atau kita bangun seringan mungkin, sehingga karet kita bisa menggunakan torsi yang lebih kecil, ukuran karet yang lebih kecil, sehingga penambahan beban di kanan bisa kita kurangi. Di samping itu, penambahan beban motor stik, jika pesawatnya ringan, ini bisa menggunakan motor stik yang lebih kecil, sehingga bisa mengurangi beban di kanan juga. Oke ya, jadi itulah yang mempengaruhi, kenapa pesawat tenaga karet saya yang model nukal, teman-teman kalau bertanya, itu sulit sekali trimmingnya. Nah, untuk saya sendiri, pesawat tenaga karet, itu saya desain, yang pertama adalah bentang sayap kanan, itu lebih panjang daripada yang kiri. Kenapa? Kalau saya desain dia sekitar, ini 7 gram ya, atau 6 gram setengah, maka penambahan ini bisa menambahkan lift untuk yang sayap kanan, sehingga nanti berpengaruh terhadap roll kiri seperti ini, karena liftnya lebih banyak. Tapi kalau teman-teman bikinnya sekitar 10 gram ke atas, perpanjangan ini mungkin tidak berpengaruh. Kenapa? Bebannya di kanan dari beban total tadi itu lebih banyak lagi. Oke ya, Jadi penambahan sayap kanan lebih panjang daripada sayap kiri. Dengan cara apa? Saya hanya menggeser titik tengah, itu saya geser sekitar 1 cm ke arah kiri. Artinya kalau kita lihat dari samping kiri dan kanan, bodi pesawat, itu saya ambil yang sebelah kiri. Oke ya, Kemudian ada penambahan lagi yaitu rudder. Untuk menambah yaw kiri, terutama di posisi nanti ketika dia gliding harus stabil, ketika perputaran karet habis, rudder saya belokkan ke kiri. Oke, kemudian kalau diperhatikan ini adalah tilt, jadi dia lebih naik, dia lebih turun. Ini juga untuk menambah gliding ke kiri. Selain itu, untuk meng-counter dari torsi karet tadi, hukum aksi dan reaksi, kalau perputaran karet ini adalah melawan jarum jam, maka pesawat akan roll ke kiri. Tapi roll ke kiri, pada dasarnya dia karena sambil maju, maka saya meng-counternya dengan menambah. Ini saya berikan tambahan yaitu wash in untuk posisi aileron. saya tambah turun sekitar 1 mm. Yang kanan, saya naikkan wash out sekitar 1 mm juga. Nanti yang bagian kedua ini bisa kita trimming. Baru nanti setelah itu, ada tambahan baling-baling serong kanan. Ini juga untuk meng-counter dari torsi karet. Itu lebih ke kanan sekitar 3 derajat. Jadi, semua kombinasi ini saya perlukan supaya dia nanti ketika terbang di awal, dia belong kiri. Perputaran karet habis, dia masih gliding ke kiri. Ada tambahan satu lagi, yaitu kalau kita lihat seperti ini, penambahan area sebelah kanan lebih banyak, maka bebannya di kanan. Saya counter juga dengan penambahan balas di sebelah kiri. Jadi, semuanya saya fokuskan dia terbang ke kiri, gliding ke kiri. Nah, inilah yang membuat pesawat tenaga karet itu sulit untuk kita trimming secara maksimal, terutama kalau kita lihat posisi asnya. Jadi, pembagian dari, kalau kita berbicara angin yang dihasilkan dari baling-baling itu sendiri, kanan dan kiri tidak seimbang. Maka, semua kombinasi ini atau cara trimming ini saya berlakukan untuk desain dari nokal yang berbahan polifoam. Dia berbeda dengan nokal yang berbahan atau masuk kategorinya stick and tissue. Karena pesawatnya lebih ringan, jadi penempatan fuselage atau bodi pesawat itu masih bisa di tengah dengan meng-counter bagian untuk belokan ya. Itu menambah left thrust yang banyak. Karena unitnya sangat ringan. Oke, jadi itu saja dari saya. Kita akan, oh ya ada satu lagi. Kalau untuk model yang baling-balingnya double, kanan dan kiri, maka tidak diperlukan karena apa? Bebannya akan terbagi rata semua kanan dan kiri seperti ini. Tapi untuk beberapa model yang lain, saya masih menggunakan pembagian luas area sayap kiri dan kanan. Nah, termasuk juga nanti kalau kita membuat yang menggunakan tenaga super kapasitor. Itu juga ada pembagian sedikit sekali seperti ini. Oke ya, mungkin itu saja. Sementara, nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi, saya akan berikan di video-video selanjutnya. Kita akan bikin video tutorial untuk mic 3 beserta polanya yang bisa teman-teman download di deskripsinya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. selamat menikmati.